Intro Satuan Reserse Narkoba Polteres Binjai berhasil mengamankan dua kardus berisikan 5 kg sabu-sabu dan 24,729 pil ekstasi tak bertuan di loket bus terminal kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara. Sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi ini dikirim menggunakan bus bintang utara dari kota Dumai, Provinsi Riau. Polteres Binjai kini akan terus melakukan penyelidikan dan memburu pengirim dan penerima barang tersebut. Selanjutnya sabu dan pil ekstasi ini akan dilakukan uji laboratorium untuk melihat keaslian barang tersebut dan Polteres Binjai akan berkoordinasi kepada pihak terkait seperti Kejaksaan, BNN, dan Pengadilan untuk selanjutnya dimusnakan. Saya apresiasi, saya ingin kerja dari satuan pres narkoba Pres Binjai yang berhasil mengamankan barang putih narkoba berupa 5 bungkus sabu, yang kira-kira beratnya sudah kita timbang kemarin 5 kg. yang kedua yaitu barang putih ikstasi, ada 5 bungkus juga di situ. Yaitu kemarin kita sudah kita hitung jumlahnya kurang lebih 24.725 butir. Jadi untuk mengamankan barang ini, yaitu bahwa tim kami dari satuan pres narkoba Pres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada pengiriman dari Dume, Provinsi Rio dalam bentuk yaitu 2 paket kardus yang diduga isinya narkoba. Yaitu mendapatkan informasi pada tanggal 23 Agustus 2019, hari Jumat. Dari Binjai, Sumatera Utara, Syaputra Triberata TV, Salam Triberata.